Intro Sahabat senior yang dikasih Tuhan, salam sehat. Senang kita bisa bertemu kembali dalam acara Jenilahati. Saya adalah Pendeta Emeritus Iman Santoso dari GKI Saltiga. Renungan kita saat ini berjudul Kerja dan Hasilnya. Ada pun firman Tuhan yang akan kita renungkan. Saya ambilkan dari Amsal Pasal 12, ayat 24 yang berkata, Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalesan mengakibatkan kerja paksa. Pak Kadot membeli sebuah rumah baru. Karena masih baru, maka rumah itu masih kosong, belum ada perabotan, dapur, listrik, air, dan peralatan lainnya. Walaupun dia bisa membayar seorang tukang, namun Pak Kadot ingin mengerjakan semua itu dengan tangannya sendiri. Walaupun dia juga tahu bahwa pekerjaannya tidaklah sebagus pekerjaan seorang ahli, namun Pak Kadot merasa bahwa kepuasan akan lebih besar kalau dia bisa mengerjakan semuanya itu dengan tangannya sendiri. Setahap demi setahap, Pak Kadot mengerjakan tugasnya dengan baik, dan pada akhirnya rumah itu pun siap untuk ditinggali. Pak Kadot merasa sangat puas dengan hasil kerjanya, dan dia sungguh-sungguh menikmati rumah baru yang sekarang siap untuk ditempati. Dia yakin bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Sahabat senior, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang rajin bekerja pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Dia bahkan bisa menjadi besar, dan bahkan bisa menjadi sukses. Sebaliknya orang yang malas, maka apapun yang menjadi miliknya pada waktunya akan bisa habis, dan dia menjadi miskin, dan akan menjadi hamba dari orang lain. Oleh karena itu, selama kita masih bisa mengerjakan segala sesuatu dengan tangan kita sendiri, marilah kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya. Walaupun hasilnya tidak selalu berupa materi, tapi kita bisa mendapatkan rasa kuas, kebanggaan, bahkan menjadi teladan bagi orang lain, dan kita bisa menikmati kehidupan dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami mengerjakan tugas kami dengan sebaik-baiknya, sambil percaya akan berkat dan pertolongan Tuhan, dan kami akan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB, dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA, ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!